Terima kasih telah menonton 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 Silah menonton Nah pendidikan Di tahun 2015 ini Terima kasih telah menonton Forum Komunikasi Untuk membentuk Tadi kita sudah menonton Terima kasih telah menonton Satu satu kesatuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kampus Kampus Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton Menurut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Baik Tentu 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 Terima kasih telah menonton Tentu 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 aplikasi pendukung lainnya. Mungkin hal yang menjadi kekurangannya itu kami tidak bisa survei sih. Apalagi untuk jurusanku memang banyaknya survei. Nah, jadi surveinya ya secara daring juga, mencari data efek lunder begitu. Dari Mbak Gita, dari jurusan VTR, kita dikatergai dengan pembuatan VTR ini jadi kendala gitu kan. Selanjutnya nih, dari Mas Giun, silahkan Mas Giun. Kurian konten dan bagaimana praktikum menurut Mas Giun di tengah pandemi seperti ini, Mas? Silahkan Mas. Nah, gimana sih pandemi COVID dan hubungannya dengan praktikum, vokasi seperti itu. Sebenarnya untuk kita masuk ke vokasi, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini sangat-sangat terkendala dan sangat-sangat menghambat seperti itu. Karena apa? Karena kita ya memang harusnya praktik, kita harusnya terjun ke lapangan, kita harus tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Tapi terhalang dengan adanya pandemi ini, hasil kita, hasil sesuatunya harus dilaksanakan secara online dengan metode yang lain. Dan itu sangat-sangatlah reduksi esensi yang ada seperti itu, teman-teman. Nah, ketika esensinya terkurang nih, otomatis esensi dari vokasi, esensi dari output vokasinya pun akan terkurangin pula seperti itu. Nah, kemudian juga untuk praktik, nih, berjalan tentang praktik yang mana memang harus tahu kondisi ataupun main dan lapangannya seperti apa. Memang ada mungkin beberapa mata kuliah ataupun hal-hal yang perlu dikuasai itu masih diperbolehkan di lapangan, cuma memang secara garis besar semuanya itu harus secara online. Nah, di sini merupakan PR kita bersama nih, gimana kita tuh mengikuti metode lain supaya esensi dari vokasi itu tersampaikan. Karena hingga detik ini pun mungkin tidak hanya di jurusan saya, mungkin juga teman-teman semuanya di sini semua metodenya pun tidak 100% bisa menyamai ketika offline. Nah, ini PR kita bersama, masih menjadi PR sebenarnya, gimana nih caranya metode yang pas supaya esensi dari vokasi itu bisa terpenuhi seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sih pengalaman eksperia teman-teman dalam pelaksanaan kuliah online atau kuliah online yang sudah lebih dari setengah tahun nih gara-gara adanya pandemi seperti ini. Dan tadi ada kendala-kendala seperti bagaimana teman-teman masih kesulitan dalam menghadapi praktik namun bisa disiasan nih. Intinya, esensi dari pembelajaran atau materi tersebut harus bisa tetap kita serap ya. Terus, kemudian nih, selanjutnya kan kita berbicara tentang kuliah online. Dari teman-teman narasumber ini. Gimana sih, ada nggak sih buat cara semangatin teman-teman lain yang sedang melaksanakan kuliah online serupa dengan kita? Dan agar dalam pelaksanaan kuliah online mereka tetap bisa semangat ya teman-teman di narasumber ini. Silahkan dari Mas Enrico. Oke, jadi untuk tips ya untuk teman-teman yang menjalani kuliah online. Bagi teman-teman mungkin yang saat ini juga sama, kita se-Indonesia menjalani sekolah online, PJC Pembelajaran Cerjauh, kemudian kita kuliah online. Tetap semangat teman-teman, karena apapun yang terjadi ini harus kita lewati gitu. Bahwa ketika kita punya pilihan apakah kita akan melewatinya dengan tetap semangat atau justru kita pendor, itu adalah pilihan pribadi kita. Tapi kalau boleh ngasih saran gitu ya, kalau bisa melakukan yang terbaik, kenapa tidak gitu. Walaupun online, tapi tetap harus kita lakukan kan. Tetap kita bisa lakukan yang terbaik kan walaupun online. Bukan berarti karena online kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Jadi tetap semangat, kemudian tetap dijaga motivasinya, dan kita pasti bisa melalui ini semua. Oke, tadi sudah dapat semangat dari Mas Enrico, agar bagaimana secara kita bisa tetap produktif dalam kegiatan perkuliahan online ini. Selanjutnya, dari Mbak Gita, apa ada semangat nggak sih buat teman-teman lain yang tetap melaksanakan perkuliahan online seperti kita, agar tetap produktif dan tetap secara maksimal gitu, Mbak? Silahkan, Mbak. Oke, intinya jangan pernah merasa sendiri, karena ini bukan hanya perihal aku atau kamu gitu, tapi ini perihal kita semua, kita merasakan hal ini, kita baru pertama kali melaksanakan perkuliahan online, jadi slow down, pelan-pelan aja, karena pada akhirnya kita akan mampu menyelesaikan perkuliahan secara daring dengan maksimal. Insya Allah secepatnya ini akan selesai gitu. Tidak apa-apa, ngerasa capek, bahkan stres, karena itu hal yang sangat wajar. Tapi, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik, karena kita pasti bisa coba dibuat to-do list, misalnya setiap hari mengurutkan prioritas, kita selalu coba untuk tidak menunda-nunda pengerjaan tugas, karena yang menjadi permasalahan biasanya menundaan tugas yang nantilah 5 menit lagi, kalau misalnya 5 menit lagi diakumulasikan, tentu akan menjadi jam dan itu bisa menjadi hari juga gitu. Jadi, jangan pernah berhenti, lakukan sekarang, gitu mas. Harus semangat, dari semangat ini sama Mbak Gita. Jadi, intinya kita tetap harus bijaksana ya, meskipun kendala pandemi seperti ini, ya kita jangan jadikan pandemi ini sebagai hambatan kita untuk harus berproses, belajar, dan menggapai prestasi atau cita-cita yang kita inginkan. Selanjutnya, di dari Mas Giyu, ada pesan semangat gak dari Mas Giyu? Teman-teman yang sama dengan kita melaksanakan kuliah online, silahkan Pak. Terima kasih. Nah, jadi, seperti yang saya katakan tadi ya, ini merupakan PR kita pertama, baik pengajar, maupun kita sebagai mahasiswa, baik untuk dosen pun, ini sebenarnya juga PR, baik dosen, bagi birokrasi mungkin, semuanya, semuanya lebih ke perintah, semuanya ini PR. Nah, ya enak. Maka dari itu, gimana nih kita mampu melaksanakan ataupun menelaikan substansi kita sebagai anak vokasi, supaya kita itu mampu menjadi kondisi bangsa, karena memang Indonesia ini butuh anak vokasi, kita itu sangat dibutuhkan karena argensi vokasi di Indonesia itu sangat-sangatlah genting-penting semuanya. Indonesia itu butuh vokasi untuk saat ini. Nah, karena terhambatnya oleh pandemi ini, nah, gimana nih, ini baik kita bersama, maka dari itu jangan sampai menyerah, teman-teman semuanya. Kita gak berjalan sendiri, banyak unsur-unsur yang bantu kita, jadi, apapun yang terjadi, jangan sampai hal semangat, kita merupakan pandemi sedikit yang bisa dihitung. Baik, dan terima kasih, Mas Kiul, semangatnya. Nah, jadi intinya teman-teman dimanapun kalian berada dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat dong, meskipun kita masih susah terkait dengan jarak karena adanya perkuliahan orang seperti itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan kita yang beri lagi, balik ke motivasi kita untuk terus bersama anda, menggapai cita-cita itu. Selanjutnya, dari teman-teman arah sumber, hal positif apa sih yang teman-teman mendapatkan setelah menjadi mahasiswa di sekolah fokasi universitas di Ponegore? Dari Mbak Gita dulu deh, silahkan Mbak Gita. Oke, aku sendiri sangat beruntung ya bisa menjadi bagian dari sekolah fokasi, karena apa yang sebelumnya aku kira aku gak akan bisa, seperti mengoperasikan berbagai aplikasi yang menurutku itu sangat asing, karena aku dari SMA, bukan dari SMK. Tetapi di sekolah fokasi, terutama di jurusan kekuku, dari semester pertama pun dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai aplikasi tersebut, sehingga kita dipaksa satu langkah lebih maju dibanding itu. Begitu Mas kira-kira. Oke, itu tadi dari Mbak Gita ya, selanjutnya dari Mas Gio. Hal positif apa sih yang dirasain Mas Gio selama menjadi mahasiswa fokasi di universitas di Ponegore? Silahkan Mas. Oke, hal positif ya, setelahnya benar sangat-sangatlah beruntung kita sebagai mahasiswa fokasi di Ponegore. Karena kita sudah mengenal nih, dikenalkan apa sih fokasi itu, bagaimana cara terjadi, menjadi seorang yang menepuni pendidikan fokasi, dan juga kita tahu praktiknya itu berapa persen, teorinya 20 persen, sehingga kita sangat untung karena kita dikenalkan oleh temannya fokasi. Nah, kemudian juga tentunya kita di sini juga kali dengan jangka, yang kita bikin terapan, diberlainya, yang tertentu, dikenalkan tuh. Oleh karena itu, kita wajibnya tidak sih, ini sebenarnya kita sudah dikenalkan, sudah diperkali kemampuan, yang kita bikin terapan oleh universitas di Ponegore, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi juga internya, lagi kemudian apa sih nanti, apa yang dapat kita lakukan setelah kita lulus atau keluar, dari Kulit, itu apa yang mampu kita petik dari belajar, seperti itu, Mas Anjir. Jadi, tidak ada rasa penyesalan yang sudah menjadi mahasiswa fokasi universitas di Ponegore, karena di sini satu kebanggaan bagi diri kita, sudah menjadikan sekolah fokasi sebagai fakultas alma mater kita tercinta. Selanjutnya, dari Mas Enrico, gimana sih Mas, selama menjadi mahasiswa fokasi universitas ini, sudah mendapatkan apa saja sama objek mahasiswa gitu, Mas. Oke, jadi, kembali lagi saya setuju dengan narasumber yang lain, memang patut bersyukur bisa ada di sekolah fokasi. Kalau untuk diri saya sendiri, saya menceritakan pengalaman saya, dulu saya itu menganggap bahwa yang bisa menulis jurnal itu hanyalah profesor-profesor, tapi ternyata bahwa kita sebagai mahasiswa pun bisa, dan saya belajar secara nyata, secara real, bagaimana sih penulisan tata tulis di dalam artikel ilmiah internasional, di dalam jurnal, sebagai presenter yang baik itu bagaimana. Saya belajar di sekolah fokasi undit. Juga sama dengan halnya dengan Mbak Gita, bahwa saya juga dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam aplikasi yang sama sekali tidak terlalu menang di SMA, dan kita harus bisa dituntut untuk bisa. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat positif bagi saya, karena ketika kita dituntut untuk bisa, maka mau tidak mau kita harus bisa. Jadi, kalau bisa dikatakan bahwa pendidikan di fokasi ini, terutama ketika saya masuk di fokasi undit ini, justru memang sangat mengubah hidup saya. Dari yang dulunya tidak apakah terhadap lingkungan, kemudian mengenal pengabian masyarakat, juga mengubahkan pola pikir saya. Kemudian dari segi riset, dari segi pendidikan, dari segi teknologi, dan lain sebagainya juga, sangat-sangat banyak hal positif yang mungkin tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih. Oke, sudah kita dengarkan yang terkait dengan apa. Estipon ini sebagai mahasiswa fokasi di Universitas Dipenegur. Jadi, hal ini bisa lebih meyakinkan lagi kepada teman-teman yang masih bingung, dengan apa sih fokasi Universitas Dipenegur. Jadi, di sini kita sudah pabarkan segi genera sumber ini. Jadi, mereka merasakan itu tidak ada rasa penyesalan, dan mereka malah bersyukur sudah bisa bergabung dengan keluarga besar sekolah fokasi Universitas Dipenegur. Lanjut ya. Kemarin di sini, teman-teman dari bidang hukuman masyarakat sudah menembar kuisioner, dan kita sudah memilih tiga pertanyaan teratas, tiga pertanyaan utama untuk genera sumber kita, yang nantinya bisa dicatat satu per satu, sesuai dengan tiga teman-teman di genera sumber kita. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Budi Arti Eka Pratini. Untuk pertanyaannya, ini ditujukan kepada Mbak Gita, selalu Duta Fokasi Universitas Dipenegur. Permisi, mau nanya, apa saja sih syarat dan bagaimana halunya biar bisa jadi Duta Fokasi? Silahkan Mbak Gita. Bagaimana sih Mbak? Oke, sepertinya calon Duta Fokasi ya. Persyaratan untuk mengikuti pembelihan Duta Fokasi, yaitu merupakan perwakilan dari jurusan, dan satu jurusan hanya boleh mengirimkan satu pasang saja. Lalu, persyaratan lainnya, seperti biasa, meliputi pengisian pendaftaran secara daring, mengumpulkan beberapa persyaratan berkas, meliputi biodata diri, surat pernyataan kesanggupan, menjadi Duta Fokasi apabila terpilih, lalu membuat motivation later, melampirkan piagam penghargaan, fast photo, dan visi misi apabila terpilih menjadi Duta Fokasi. Nah, hal yang tadi saya sebutkan, merupakan tahapan satu. Lalu, untuk tahap duanya, ada tes lawancara dan tes bakat, sehingga dari seleksi tahap dua ini, diambil 10 calon Duta Fokasi. Dan pada tahap terakhir, yaitu penjurian terbuka, di mana setiap calon Duta Fokasi menjawab pertanyaan dalam bentuk UNA, seperti Miss Indonesia gitu mas, dan ingat Q&A seperti itu sih tentunya. Nah, dari akumulasi tahap satu hingga tahap terakhir, maka diambil satu pasang dengan skor yang paling tinggi, dan dijadikan sebagai Duta Fokasi. begitu, jadi menurut saya pribadi, menjadi bagian dari Duta Fokasi, merupakan suatu hal yang sangat berharga, karena di sana bukan perihal menang atau kalahnya, tapi di sana kita berkumpul dengan orang-orang terbaik, yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan fokasi di Indonesia, terutama untuk fokasi undik sendiri. Begitu. Jadi, semoga saja nanti tahun 2021 kita bisa mencari Duta Fokasi yang baru lagi, tidak seperti tahun ini, karena tahun ini tidak dilaksanakan pemilihan Duta Fokasi berhubung dengan kondisi COVID. Oke, tadi sudah dijabar kami terkait dengan bagaimana mempunyai Duta Fokasi, dan bagaimana alur dari pemilihan Duta Fokasi itu sendiri saya, yang disitu Duta Fokasi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang berseleksinya dan baik, dan pastinya orang-orang yang mentar dan maupun menggunakan pendidikan fokasi, terutama di sekolah fokasi Universitas Tunggu Lumpur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, pertanyaan kedua ini, bagaimana mas Duta, selaku Ketua BMS di tahun 2022. Pertanyaannya dari Iduti, username Iduti ini namanya Iduti, pertanyaannya adalah, MAL atau Manajemen Administrasi dan Komistik itu gedungnya yang mana ya kak, apa yang di atas atau yang di bawah? Silahkan mas Duta, di jawab. Oke, untuk MAL sendiri, itu untuk gedung sendiri berada di bawah, mas Andi. Oke, jadi, program studi, Administrasi Lobbyistik, letak gendungnya ada di kampus bawah ya, kampus UDIP Lepuran, gitu teman-teman. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, ditujukan kepada mas Ken Riko, selaku Mawapras 1, program diploma UDIP, dan Mawapras peringkat 7, program diploma. Untuk pertanyaannya nih mas, dari username Id atas nama Bela MHR underscore, tips lolos Mawapras dong kak? Silahkan mas Andi, di jawab. Adios lolos Mawapras. Oke, jadi, untuk Mawapras sendiri kan, ada tahapan-tahapannya ya, sama kayak pemilihan di sekolokasi mungkin, dari tingkat jurusan dulu, terus kemudian fakultas, baru universitas. Nah, kalau tips untuk lolos, yang pertama adalah, menjadi seorang Mawapras tuh gak bisa instan, teman-teman. Gak bisa dalam sehari, kamu persiapkan, kemudian bisa kamu jadi juara. Itu sangat istahil gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari, bebasan kreatif, berupa format KTI, kemudian kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemudian, juga harus mempersiapkan, hasil tuful tes kita, di tingkat universitas. Kemudian, juga harus mempersiapkan diri, untuk ada tes, berupa tes wawasan kebangsaan, tes psikologi, dan tes-tes lainnya yang harus diikuti. Kemudian, juga yang paling penting, adalah, penilaian dari PKYD, atau portfolio, kegiatan kemahasiswaan yang diundurkan. Itu juga sangat penting. Jadi, untuk membentuk PKYD, atau istilahnya, branding diri kamu, untuk layak menjadi seorang Mawapras, itu gak bisa, cuman dalam sehari, dua hari gitu, persiapan sejak dini gitu. Ketika kamu semakin banyak portfolio, semakin banyak menang dalam sebuah perlombaan, ataupun kamu menjadi berprestasi, di dalam suatu bidang yang tertentu, itu kamu akan mendapatkan, poin yang tinggi, di dalam PKYD kamu. Dan itu sebagai model kamu, ketika kamu nanti mengikuti, pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi, tips dan tipsnya, persiapkanlah diri, di sini mungkin, cari informasi, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, latihlah mentalmu, karena mental juga sangat diperlukan. Kemudian, jangan menyerah, dan berhenti tengah jauh. Terima kasih. Oke, intinya tuh, sesuai dengan usaha yang kita lakukan, untuk bisa meraih, apa yang kita ingin, yang kita nangisah, dan ketidaklian. Seberapa besar usaha teman-teman, untuk bisa berprestasi tersebut. Terus, ini untuk pertanyaan terakhir, bagi ketiga darah sepertinya. Apa saja sih, pesan-pesan dari teman-teman di sini, untuk calon mahasiswa baru, dan kenapa harus mempunyai sekolah vokasi ini? Saya mulai dari Mas Geo, silakan Mas. Oke teman-teman, kita ini vokasi, jadi memang mungkin, sebagian orang yang, tidak tahu, menanggu tentang vokasi itu, ya kayak, apa sih vokasi, dan mungkin ada juga, ya mungkin minder seperti itu, dengan adanya vokasi ini. tapi, jadi jangan sampai, kita berpola pikir seperti itu, teman-teman, karena, seperti yang saya katakan, vokasi itu, diisi sangat fursial, dan sangat dibutuhkan, seperti itu, karena negara-negara industri itu, sangat mempunyai, agaknya, berpunyai vokasi ini, karena teman-teman semuanya, yang mungkin sudah, ataupun, mau atau akan, akan menempuh, dengan vokasi, dengan bintang, dengan raku, tidak masalah, tidak diantasi, karena, vokasi, pada dasarnya, adalah, kondisi ataupun poros, untuk kematikan di Indonesia, teman-teman, akhirnya, sangat dibutuhkan, ketampilan, kemampuan, kemampuan semuanya, sebagai anak, vokasi, itu sangat dibutuhkan, di Indonesia, jadi, jadilah, mahasiswa, ataupun muda, yang membandingkan, di Indonesia, itu teman-teman. Oke, terima kasih nih, dari mas Gil, terkait dengan, pendapat dan pesan-pesan, dari mas Gil, selanjutnya, dari mas Enrico, silakan mas, pesan, dan, kenapa harus memilih, vokasi, undip gitu. Oke, pesan kenapa harus memilih, vokasi undip, saya adalah, bukti nyata, bahwa, vokasi undip ini, bukanlah, fakultas yang, bisa diremehkan gitu, bahwa, kemungkinan, banyak sekali, kelemahan, mungkin memang iya, tetapi, disinilah kita bisa berproses, disinilah kita bisa bertumbuh, disinilah kita mendapatkan ilmu, dan pengalaman yang sangat luar biasa, dari dosen-dosen yang sangat luar biasa, jadi, buat teman-teman semua, saya sepakat dengan mas Gil, bagi yang mau, yang akan, yang ingin masuk, jangan pikir dua kali, untuk masuk ke sekolah vokasi, gitu aja. Oke, selanjutnya, langsung saja, ke Mbak Gita, bagaimana pesan, dan kenapa harus memilih, vokasi, gitu, kita. Oke, aku sepakat sekali, dengan pendapat, dari mas Gil, dan mas Enrico, tidak bisa, di padang sebelah matan, nih, vokasi, karena, vokasi itu, sendiri, menjadi, suatu hal yang sangat krusial, bagi Indonesia, dan, lulusan dari, vokasi, tentu saja, akan mampu, untuk bersaing secara global, terlebih, setelah lulus, untuk beberapa jurusan, memiliki sertifikat keahlian, jadi, tidak, akan diragukan lagi, untuk, mencari pekerjaan, atau bahkan, melanjutkan, sekolah, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih, Mbak Gita, atas pesan-pesan, jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi, terkait dengan, menjadikan, menjadikan, saya menghadirkan, ketiga naras seperti ini, sebagai sosok, ya benar-benar, ini adalah produk, dari sekolah, dan, memang, mereka adalah, orang-orang yang, memiliki prestasi, dan, merupakan, kebanggaan, dari lokalitas, di sekolah, pokokasi itu sendiri, yang terasa, sudah di, menunjuk acara, dari saya sendiri, saya mengucapkan, banyak terima kasih, kepada, Mas Gil, kepada Mbak Gita, kepada Mas Enrico, sudah berkenan hadir, dalam, obrolan kita, Roto Media, bertajub Profession On Talk, kali ini, harapannya, teman-teman di luar sana, sudah, akan lebih paham, terkait dengan, apasi pendidikan kompasi, dan, akan lebih memahami, terkait dengan kompasi, di Universitas Ponegoro itu sendiri, dari, saya sendiri, Andri Setiawan, selaku, MC, dari acara Profession On Talk, mengucapkan, banyak terima kasih, kepada teman-teman, naras sumber, dan, maaf, apabila, dalam penyampaian, masih berjumpa, banyak kesalahan, minta maaf, dan, saya, sekian, tanpa mengurangi rasa, saya, untuk kegiatan, kali ini, terima kasih, atas, partisipasi, teman-teman, Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton